Kemarin, Repri baru saja mereview Oppo F7 Yacht Dan seperti biasanya Repri bakal buat compare dengan harga yang mungkin hampir mendekati lah Sesuai dengan request kalian juga Dan kesempatan kali ini, Repri pengen coba buat compare antara F7 Yacht dengan Oppo F7 Yang originalnya Memang jika dari segi harga selisih beberapa ratus lebih lembut Lebih murah F7 Yacht, lebih murah 200 ribu ya Tapi siapa tahu ada kelebihan lain yang dimiliki antara kedua hape ini Entah di F7 Yachtnya atau mungkin di F7 biasanya Ayo kita cari tahu kelebihan dan kekurangannya Untuk desain, bodi kedua hape ini serupa persis, gak ada berbeda kalau dilihat ya Dari peletakan tombol volume, tombol power, letak baki sim slot, speaker, lubang handphone, Set, dan lubang charger semuanya serupa desainnya Namun ada perbedaan yang mencolok dari desain kedua hape ini Dari peletakan flash, desain layar, dan sensor sidik jari Peletakan kamera belakang sebenarnya serupa Namun untuk F7 Yacht, flashnya sedikit lebih jauh dengan kameranya Dan kamera belakang F7 juga lebih menyembul keluar dibanding F7 Yacht Yang gak terlalu menonjol Kemudian, untuk sensor sidik jari F7 memang memiliki sensor sidik jari Sedangkan untuk F7 Yacht itu gak memiliki sensor sidik jari Kemudian, layar F7 Yacht menyembul lebih tinggi dibanding F7 biasa dari backupernya Dan yang terakhir lagi, ada pada desain layar Dimana F7 itu menggunakan desain layar berponi seperti iPhone X Sedangkan untuk F7 Yacht itu menggunakan desain layar seperti Infinity Displaynya Samsung Untuk backuper, serupa saja ya bahan yang digunakan Dan untuk desain cutting diamond di F7 Yacht Itu repi rasa sama saja seperti F7 biasa Juga ada yang berdesain backuper seperti itu Jadi jika dipegang, memang kedua hape ini Feel perasaan memegang kedua hape ini memang sama persis banget Jadi bagaimana guys? Menurut kalian desain mana yang lebih bagus? Apa pendapat kalian? Coba komen di kolom komentar ya Ini yang repi sayangkan Mungkin sama seperti kalian berpikiran jika F7 Yacht bakal serupa style layarnya seperti F7 kan Tapi ternyata, sayang banget style layar F7 Yacht malah serupa seperti F5 Waduh-waduh Rasanya sedikit mengecewakan ya Karena ya sekarang kan lagi tren-trennya layar F7 dan F9 atau mungkin Y83 ya Tapi gak masalah lah, setidaknya layar hampir serupa seperti F7 Namun kalau menurut repi ini Bahan kaca LCD F7 Yacht ini lebih berkualitas dari F7 Soalnya lebih hitam serta lebih pekat warna LCD-nya Layarnya F7 Yacht ini ya Saat layar dalam keadaan hidup sama-sama handal kedua layar ini Namun ada perbedaan karakteristik lho LCD-nya Saat kita buka, warna putih jelas terlihat bedanya F7 Yacht terlihat sedikit menguning, mirip kayak karakter layarnya iPhone Dan F7 warnanya itu lebih putih, putih, pucat, putih gitu ya Jadi imbasnya jika dilihat dari sudut kemiringan ekstrim Layarnya F7 Yacht itu menjadi lebih clear dan jelas dibanding F7 biasa Di atas kertas, spek kedua hape ini sama lho Sama-sama 4GB RAM-nya, sama-sama Octa-Core processor-nya ya Dan sama-sama Mediatek juga Terus kinerjanya bagaimana? Ingat, jika kalian cari spek dan membandingkan dengan hape lain Gak penting kalian melihat speknya Tapi yang terpenting itu adalah nilai dari kinerjanya Karena faktanya, semakin tinggi spek spesifikasi smartphone Maka semakin tinggi skor kinerja smartphone tersebut Jadi jika kalian mau tahu Mana yang speknya lebih tinggi Ya tinggal diuji pakai Antutu atau mungkin Benchmark lainnya Dan Reply juga sebenarnya gak terlalu peduli masalah spek tinggi Ya, spek yang mana yang lebih tinggi Ya tinggal Reply uji aja pakai Antutu atau mungkin Benchmark lainnya Dengan kemudian dibandingkan dengan pesaingnya Setelah keluar skornya, tinggal dibandingkan yang lebih tinggi spek Yang lebih tinggi skornya, itu yang lebih tinggi speknya Sebenarnya itu saja sih Hidup jangan dibikin ribet ya guys Ini hasilnya Ternyata, lebih tinggi F7 selisih 500 Berarti kinerja lebih baik F7 dibanding F7 Yod Itu saja sih intinya Padahal sama-sama Mediatek, sama-sama Octa-Core, sama-sama RAM 4GB Tapi kinerjanya lebih tinggi di F7 Berarti, membandingkan HP pakai spek itu gak akurat Pakai Benchmark itu lebih akurat Kamera kedua HP ini Reply lihat seksama ya Sama persis ya, gak ada perbedaannya Dari semua fitur yang tersedia Jumlah fitur dan pengaturan Semuanya sama, gak ada perbedaan Dan tampilan serta pengoperasian juga persis sama Antara kedua HP ini Paling bedanya pada hardware serta kualitas fotonya saja Yang pasti ada perbedaannya Cuman kalau menurut Reply, yang gak terlalu penting Menurut Reply, jika Reply membahas masalah hardware kameranya Atau mungkin megapiksel kameranya Soalnya megapiksel tinggi bukan jaminan kualitas yang baik ya Yang penting kita lihat Sesama itu kualitas dan hasil fotonya Nih, menurut kalian lah Coba kalian komen Apakah kalian itu lebih mencari megapiksel semata Gak peduli kualitas, buruk atau baik Atau sebaliknya, kalian lebih Pertama mencari kualitas fotonya Baru kalian mencari megapikselnya Kira-kira kalian pilih yang mana Jangan lupa follow instagram At repry underscore prayuel Selain berisi info video terbaru Repry Sebelum dipublikasikan ke youtube Berisi konten mukbang Repry juga loh Dan ada giveaway juga loh Pulsa 100 ribu saat follower Repry Genap menginjak angka 2000 follower Cara ikut giveaway nya gampang banget Tinggal kalian subscribe channel youtube Repry Kemudian follow instagram Repry Dan sering-sering kasih like Postingan instagram Repry Kemudian tunggu saja Sampai follower Repry Menginjak angka 2000 Akar Repry undi Pulsanya buat kalian Pengen iklan Di video youtube Repry Dispace iklan disini Silahkan kalian DM instagram Repry Repry tes foto kamera Depan menghadap cahaya Karakter fotonya beda Ya Perbedaan di komposisi warna Dimana F7 yod Itu lebih menguning Sedangkan untuk F7 biasa Itu lebih memutih ya Jadi kesan natural Terasa banget di F7 yod Karena kesan putih Ya kesan kuning ya Kulitnya itu kayak kulit kuning langsat gitu Terasa banget di F7 yod Sebenarnya untuk F7 biasa Itu terlihat lebih pucat banget fotonya Saat berfoto Saat berfoto membelakangi cahaya Ini yang bikin Repry Lebih suka pada F7 yod Soalnya warna objek terkesan Lebih cerah Berbeda dengan F7 biasa Yang memberikan kesan Menghitam pada objek Repry Meng Jika dilihat dari segi detail F7 memang lebih detail Karena mungkin wajar ya Megapikselnya kan lebih tinggi Di F7 Ya Daripada F7 yod Kemudian berfoto Menyamping sumber cahaya Ini ada perbedaan lagi Dimana hasil F7 yod Itu lebih clear Dan tidak ada efek silau Yang mengganggu objek Repry Warna objek Repry juga pas Sebaliknya Untuk F7 biasa Hasilnya memang lebih putih Namun terasa banget Kesan manipulasi Serta pemutihnya Jelas banget terlihat Kayak efek silau Yang mengganggu objek Repry Serta saturasi yang lebih rendah Sehingga Warna rambut Repry Dilihat itu Terlihat luntur banget Dibanding warna aslinya Untuk mode bokeh Sepertinya hasilnya Hampir serupa saja Kedua hape ini Karena sama-sama Menggunakan bokeh software Paling bedanya Yang terlihat pada Awal saja Seperti awal juga sih Pada komposisi warna saja F7 itu lebih memutih Di wajah Repry Sedangkan untuk F7 yod Itu lebih menguning Dan natural Kayak kuning langsat gitu ya Kulit Untuk mode beauty Perbedaan pada warna dasar saja Sedangkan untuk efek beauty Serupa saja sih Karakteristiknya Memanipulasi bagian wajah Menjadi lebih blur Sehingga Menghilangkan Jerawat Serta kerutan Dan memberi efek Sharp detail Agar mata dan alis Serta kumis Itu terlihat Lebih tajam dan jelas Untuk kamera belakang Tes yang Repry Lakukan ini Ternyata Ada perbedaan Dimana untuk warna Sepertinya lebih cerah Di F7 yod loh Terlihat pada warna kulit objek Disana terlihat lebih cerah Di F7 yod Dibanding F7 biasa Yang terlihat sedikit lebih gelap Repry coba berganti angle Ternyata memang serupa Seperti di awal juga F7 yod memang lebih cerah Hasil fotonya Dibanding F7 biasa Kalian bisa lihat Di latar dan objek orang Di antara kedua foto itu Terlihat bedanya Repry tes lagi Ternyata ada perbedaan lagi Yang ditemukan pada saat Dimana komposisi warna F7 yod itu memberikan Warna foto yang lebih pekat Terlihat pada baju merah objek Sebaliknya F7 menghasilkan warna Yang lebih luntur Terlihat pada warna merah Baju objek Menjadi pink tua Dan warna hitam celangannya Seolah-olah menjadi hitam luntur Memoto di ruangan minim cahaya Sepertinya F7 yod Sedikit lebih gelap Hasilnya dibanding F7 biasa Kemudian Memoto di outdoor Terlihat jelas perbedaannya Lagi-lagi pada warna Disitu terlihat Jika F7 yod Terkesan lebih cerah Dari warna daun Sampai jalan Sedangkan untuk F7 biasa Malah terkesan lebih gelap Hasil foto outdoornya Memoto objek orang kembali Lagi-lagi ada perbedaan Yang memang hasilnya sama-sama Bening sih sebenarnya Kalau dilihat ya Terlihat pada beningnya Cuman kalau dilihat Saksama lagi Beningnya F7 yod itu Lebih cerah dibandingkan F7 biasa F7 biasa itu Kayak terkesan Kayak kurang cerah Dan kurang bercahaya aja Kulitnya Berganti angle nih Hampir serupa Kayak asli sebelumnya Kayak hasil sebelumnya Maksudnya Jika F7 yod Itu lebih cenderung Lebih cenderung terang Cerah Dibanding F7 biasa Yang terlihat pada objek Orang di foto ya Memoto pakai mode bokeh Ya kalau melihat objeknya Memang sama-sama saja sih Hasil bokehnya Ya sama serupa aja Tapi jika dilihat di latarnya Terjadi lagi perbedaan Dari segi komposisi warna ya Coba lihat objek warna merah Di belakang objek ya Jelas kan Bedanya lagi-lagi F7 lebih luntur Memberikan warna Dibanding F7 yod Yang lebih pekat Dan cerah warna Yang diberikannya Bagaimana menurut kalian Mana yang lebih bagus Kualitas fotonya Apa pendapat kalian Coba kalian komen Di kolom komentar di bawah Untuk hasil video kamera depan Ada perbedaan pada warna kulit Memang sekilas Hampir serupa karakternya Namun jika dilihat Saksama F7 yod Memberikan warna yang lebih cerah Memang gak putih ya Memang gak putih Namun kesan cerah Glowing Itu Nampak banget Di video F7 yod Sebenarnya untuk F7 biasa Itu terkesan lebih Gimana ya Putih Cuman kusam Dan layu gitu ya Warna kulit di videonya Kemudian Kelebihan di F7 yod lagi Itu pada saat Membelakangi cahaya Objek refri saat Membelakangi cahaya Tetap cerah Berbeda dengan F7 biasa Yang menjadi gelap Objek refri saat Membelakangi cahaya Dan efek silau Yang mengganggu objek refri Sangat terasa Di hasil F7 Biasa Sebenarnya untuk F7 yod Kurang terlihat ya Hasil tersebut Kemudian untuk penyakit Kadang gelap Kadang terang Kedua hp ini Juga gak terlalu nampak Penyakit tersebut Untuk video kamera belakang Ini lumayan sulit Mencari perbedaannya Soalnya karakternya Hampir sama dan serupa Dan berkali-kali Loh refri lihat Kedua video ini Sesama secara bersamaan Perbedaannya ternyata Ada pada warna video Dimana Warna F7 yod Itu sedikit lebih cerah Dibandingkan warna F7 biasa Kemudian komposisi warna Yang Yang juga memiliki perbedaan Dimana F7 yod Itu lebih cerah Menunjukkan hasil warna objek Cerah Seperti warna merah Sedangkan untuk F7 biasa Warna cerah Seperti merah Itu menjadi luntur Dibanding warna aslinya Kedua hp ini Sama-sama Kurang stabil Memunculkan Iya ya Menampilkan video ya Karena mungkin Sama-sama gak punya ois Pada kamera belakangnya Kemudian penyakit Kadang gelap Kadang terang juga Ada sih ada Cuma gak terlalu nampak Walau sebenarnya Masih ada penyakit itu Tapi Samarlah Jadi lumayan lah Ini peningkatan yang Bagus banget Bagi Oppo Kira-kira nih Mana yang lebih berkualitas Untuk video recordingnya Apa pendapat kalian Coba kalian komen Di kolom komentar Di bawah ya Jadi Untuk sektor kamera Ada kekurangan Serta ada Kelebihan Serta karakteristik Warna yang berbeda Antara F7 yod Dan F7 biasa Rep-rep pengen tau nih Bagus mana Antara Oppo F7 yod Dan Oppo F7 biasa Kalian pengen Lebih feel Lebih pengen Pilih mana Antara kedua HP ini Pengen beli yang mana Coba kalian komen Di kolom komentar Di bawah ya guys Sebagai konsumen yang cerdas Kita mesti bisa memilah Dan membeli barang Sesuai dengan kebutuhan Serta kesukaan kita Tanyakan dulu nih Pada diri masing-masing ya Diri kalian Sektor apa yang kalian butuhkan Setelah mengetahui Apa yang kalian butuhkan Baru cari smartphone Yang memiliki kelebihan Sesuai dengan kebutuhan kalian Represi berkali-kali ngomong Dan menegaskan ke kalian Jika brand smartphone itu Tidak ada yang jelek Semua punya kelebihan Namun pasti punya kekurangan Jangan sekali-kali mengatakan Suatu brand smartphone jelek Karena smartphone itu Memiliki spesialis Di satu sektor Dan jangan salah beli ya Smartphone Yang memiliki kekurangan Yang sebenarnya Kekurangan smartphone tersebut Merupakan kebutuhan kalian Gara-gara Kemakan iklan Ya Karena faktanya Kalian sampai salah beli smartphone Kalian bakal kecewa Bahkan kalian bakal Menjelek-jelekan smartphone tersebut Karena gak sesuai Dengan ekspetasi kalian Kayaknya sudah repri bahas Faktor yang menjadi pertimbangan kalian Ya Dalam memilih smartphone Semoga video repri ini Bermanfaat Dan menghibur Kalian Jangan lupa follow Instagram repri Like Share Dan subscribe channel youtube repri ini Sekian dari repri Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!